Ini ada mas Budi, acaranya ini ya, acaranya Rok ya, itu ya, itu di sana. Haris Friza dan Cutsifa ingin merencanakan lamaran di luar negeri yaitu di Turki. Ternyata Haris Friza dan Cutsifa sudah merencanakan lamarannya di luar negeri sejak pertama pacaran. Pernikahan merupakan salah satu momen bahagia yang sangat dinantikan bagi calon pengantin ataupun bagi keluarga dari masing-masing calon mempelai. Tetapi sebelum pernikahan berlangsung ada satu hal yang wajib dan tidak boleh terlewatkan yaitu lamaran. Sudah menjadi budaya yang mendarah daging bagi seluruh masyarakat dimanapun sebelum upacara pernikahan dilakukan agenda lamaran terlebih dahulu untuk mendapatkan kesepakatan atas pernikahan tersebut. Tidak lucu juga kan tiba-tiba ada yang menikah tanpa ada lamaran terlebih dahulu. Karena di sini lamaran bisa diartikan sebagai proses meminang dari pihak laki-laki dan proses mendapatkan jawaban dari pihak yang dilamar yaitu pihak perempuan. Jadi lamaran merupakan agenda wajib sebelum dilangsungkannya upacara pernikahan. Selain itu fungsi lamaran adalah sebagai peresmian dari pihak laki-laki melamar atau meminang pihak perempuan. Prosesi lamaran juga bertujuan untuk mempertemukan kedua keluarga baik dari pihak laki-laki dan perempuan dan ajang silaturahmi. Hubungan asmara Haris Friza dan Cutsifa masih berlayar hingga seringkali membuat baper bubling. Hari demi hari berlalu, hubungan Haris Friza dan Cutsifa semakin intim. Hingga baru-baru ini, penggemar dihebohkan dengan potret undangan pernikahan Haris Friza dan Cutsifa yang beredar di media sosial. Sebelumnya hubungan Haris Friza dan Cutsifa diketahui sudah mendapatkan dukungan dari kedua orang tua masing-masing. Dalam potret undangan yang beredar luas di media sosial itu, memperlihatkan bahwa acara pernikahan Haris Friza dan Cutsifa akan digelar. Bahkan, tertulis lokasi akad nikah dan resepsi pernikahan Haris Friza dan Cutsifa yang akan dilaksanakan di Hotel Raffles Jakarta. Namun setelah ditelusuri, ternyata undangan pernikahan Haris Friza dan Cutsifa itu adalah adanya. Namun tidak sedikit netizen yang mendoakan yang terbaik untuk hubungan asmara keduanya. Kreatif banget, Min. Semoga segera direalisasikan, tulis at Desti. Wow Ngehalu dikit kagak papa say Ujar at the Bangun tidur liat beginian Auto kucek-kucek mata Eh gatalnya admin lagi ngelindur, tulis at Ida Tak hanya itu Aktor Haris Friza melalui akun Instagram pribadinya mengabarkan telah selesai membangun sebuah masjid di kota Bogor, Jawa Barat Calon suami Cutsifa itu juga mengungkap nama masjid yang bernama Zaid bin Haritsah Alhamdulillah, atas izin Allah, pembangunan masjid at Zaid